Selamat pagi Waalaikumsalam Selamat pagi Iya selamat pagi Buya Ahmad Halidi Di Batu Sangka Gimana kabarnya Buya di pagi hari ini Kebetulan ini Sedang merajakan surah Terus asaf Dan rencananya Sampai Kaya hamil hujada Oke baik Buya mungkin ada pertanyaan Kepada Saphir Dao silahkan Assalamualaikum Pak De Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Bawih bawah aja suara Pak De Di pagi hari ini Saya mau menanyakan Tentang dua pertanyaan Bu ya Berkaitan dengan masalah Kubu A ini Pertanyaan yang pertama Itu mengenai Saya temukan Dalam surah Al-Fan Itu ayat keberapanya Saya tidak ingat Nanti Bunyi begini Di antara ayatnya Terus Terusnya Walau taraih Watawaffal lazina Kafaru al-malaikah Yabribunahum Yabribunahujuhahum Wa adbaruhum Wa adbarahum Wazuku azab al-hariqa Jadi orang yang Orang yang munafik itu Ketika dia mau mati Dipukul oleh malaikat Bagian belakang Dan pemuka dan belakangnya Dan dikatakan Ketika banyak Rasakan al-hariqa yang berat ini Jadi Ada tidak Tanda-tandanya Dalam Orang ini dipukul oleh malaikat Sehingga Banyak itu Yang mengatakan Orang-orang Itu Bisa Bagi cik orang Wak Kan wak Bunga ayahnya Sangat sakit Dalam menghadapi Sakharatul maut Ada tidak Tanda-tanda Bahwa orang Seperti itu Dalam Penyelidikan malaikat Itu yang Pertanyaan Yang pertama Yang kedua Ada orang itu Ketika kita Muziara Ke kuburnya Saya itu pernah Menggiarah Ke makam Sheikh Muhammad Di Bonjoh Kebetulan Nama saya juga Diambil di sana Dan Bunga ayahnya adalah Guru dari ayah saya Jadi Saya dianjurkan Membaca Yasin Atau Tahlil Di atas Kuburan beliau Saya masuk Ke dalam Lambu beliau Itu kan Ini Apa Perbuatan saya itu Bisa dibenarkan Dalam Alhamdulillah Itu Itulah Makasih Baik Sama-sama Bu Ya Makasih Bu Ya Sama-sama Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Bu Ahmad Alhamdulillah Di Batu Sangkar Boleh langsung Ditanggapi Yang pertama Nanti yang kedua Diingatkan ya Burani Yang pertama Surat Al-Anfal Sesungguhnya Ayat ke-50 A'udzubillahimine Shaitan Rajim Walau Walau Tara Izi Yatawaf Allazina Kafaru Allazina Kafaru Al-Malaikatu Yatribuna Wujuhahum Wa Adbarahum Wazuku Azab Al-Hariqa Dan sekiranya Kamu melihat Ketika para Malaikat mencabut Nyawa Orang-orang Yang kafir Sambil Memukul Wajah Dan Punggung Mereka Dan berkata Rasakan Olehmu Siksa Neraka Yang membakar Jadi Di Karena dia Diungkap Dalam Akuran Kan Pasti Tapi gaib Sementara Kita harus Beriman Kepada Yang gaib Maka Tak boleh Kita ragu Jadi Orang kafir Itu Waktu Mau Dicabut Nyawanya Dia dipukul Oleh Banyak Malaikat Jadi Bukan Satu Malaikat Berapa Banyaknya Allah Yang Tahu Dipukul Bagian Muka Dan Belakang Jadi Sekujur Tubuhnya Itu Sakit Tidak Tampak Oleh Kita Sekiranya Kamu Bisa Melihat Kalau Tampak Oleh Kita Tentu Semua Orang Jadi Baik Baik Semua Jadi Ini Ujian Beriman Kepada Yang Gaib Jadi Kenapa Orang Ada Tampak Payah Sekali Waktu Sakratul Maut Boleh Jadi Dia Mendapat Siksaan Boleh Jadi Seperti Itu Karena Suasana Orang Sakratul Maut Ini Gaib Apa Ya Gaib Bagi Kita Apa Yang Dia Rasakan Karena Alam Sudah Berbeda Ada Juga Yang Ceria Damai Cerah Misalnya Seperti Wai Tua Bu Ya Hamka Waktu Dia Meninggal Malah Tersenyum Bahkan Dia Mengatakan Antoklah Kalian Dengarlah Orang Mengaji Dia Mendengar Suara Al-Quran Orang Membaca Al-Quran Padahal Tidak Ada Lalu Dia Wajahnya Cerah Tersenyum Langsung Meninggal Bayangkan Itu Ya Ada Juga Orang Karena Dia Aktif Berdosa Misalnya Aktif Berdosa Ini Pelaku Pendosa Apa Istilahnya Ya Kalau Dia Berjudi Itu Sudah Agenda Hariannya Kalau Tidak Sempat Pagi Siang Kalau Kena Siang Tidak Tidak Bisa Berjudi Karena Ada Tugas Negara Atau Malam Dia Berjudi Jadi Hari Harinya Itu Berjudi Nanti Kalau Dia Meninggal Tidak Dia Bertobat Bisa Saja Dia Waktu Sakratul Maud Sedang Berjudi Lalu Ditalkinkan La Ilah Dia Marah Marah Awas Saya Lagi Kalah Misalnya Nah Jadi Itu Maksud Ayat Ada Tanda Tandanya Disinilah Tidak Tau Juga Karena Orang Waktu Meninggal Itu Bisa Macam Macam Mungkin Dengan Jeritan Atau Misalnya Tampak Diam Tapi Bagaimana Pedihnya Yang Bersangkutan Merasakan Jadi Secara Lahiriah Memang Sulit Ada Tanda Tandanya Kalau Kita Dipukul Air Mata Kita Keluar Suara Kita Menjerit Lalu Bisa Saja Pipis Pun Berserakan Misalnya Bisa Seperti Walaupun Demikian Begitu Ada Orang Dalam Keadaan Sakratul Maut Makanya Saya Berpikir Kalau Di rumah Sakit Itu Kalau Dia Lagi Koma Itu Jangan Sampai Ditinggalkan Tidak Cukup Dengan Monitor Saja Dia Betul Betul Dijaga Ditalkinkan Itu Yang Pertama Yang Kedua Tadi Apa Terkait Ziarah Baca Surat Yasin Tahlilan Saya Waktu Menyelesaikan Buku Peragaan Sunnah Dan Bid'ah Tentang Kematian Dilengkapi Dengan Arah Qiblat Saya Tulis Itu Selesai Tahun 2000 Dulu Lalu Dipublikasikan Juga Di TVRI Berita Rana Minang Dulu Nah Dalam Penulisan Saya Itu Karena Menampilkan Juga Bid'ah Bid'ah Maka Itu Disebut Juga Perilaku Bid'ah Yang Malah Bahasanya Ada yang Sampai Bid'ah Mungkaran Karena Membaca Al-Quran Itu Sebenarnya Dimana Saja Boleh Tapi Mengapa Harus Dikuburan Mengapa Tidak Di Tempat Yang Lebih Oke Cuman Ini Masalah Kilafiyah Kita Saling Menghormati Karena Misalnya Orang Tua Menyuruh Tentu Dipatuhi Saja Cuman Untuk Berhati-hati Adab Baca Al-Quran Itu Sepertinya Kapan Kita Amalkan Saja Di Tempat Yang Layak Terus Kalau Berdoa Kan Boleh Saja Akan Dikuburan Tapi Kalau Baca Quran Baca Suri Yasin Ada Tentunannya Kalau Ada Kita Samyakna Wata'na Kalau Tidak Ada Kita Amalkan Saja Adab Masuk Kubur Misalnya Baca Salam Ya Berdoa Di Sana Tapi Kalau Baca Quran Baca Tahlilan Nah Itu Sekali Lagi Saya Tidak Punya Ilmu Di Bidang Ini Cuman Untuk Berhati-hati Amalkan Saja Yang Jelas Jelas Walaupun Saya Sudah Menulis Tentang Buku Penyelenggaraan Jenazah Yang Alhamdulillah Sudah Diterbitkan Ini Tipis Tapi Ini Tidak Dilengkapi Dengan Arah Qiblat Cuman Tidak Satu Buku Sebelumnya Yang Ini Dilingkapi Dengan Arah Qiblat Supaya Orang Menggali Kubur Tidak Sembarangan Saja Karena Nanti Mayat Itu Dalam Lahat Dihadapkan Ke Qiblat Itu Kira-kira Dulu Bisa Didalami Dalam Diskusi Berikutnya Oke Baik Sudah Terjawab